Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya keluarga sederhana di Bangka dengan Rosita blog Oke untuk mengawali di pagi hari seperti itu saya akan masak seperti biasanya ya lor masak emi ini sama sawi di oseng seperti itu terus goreng ikan bandeng sama tahu nah bisa sambal kemarin masih ya jadi lagi hemat kayak gitu ini sambalnya sambal ketik ini saya lagi goreng yang namanya iwak bandeng soalnya ikan di pulau Bangka belitung lagi kan ini ada apa namanya ini ya lor gelembang tinggi jadi namanya mungkin enggak berani ya mencari iwak jadi ini pak dilarang tapi aku beli bandeng tadi dua biji nah saya goreng dan lautnya Oke kita lihat jadi ini saya balik dulu sih ikannya jadi sing si jini tutup iwak bandeng ya reyek ikan laut soalnya ini kita lanjut goreng tahu ya lor tahu badengnya sudah matang sambal wah ini sambalnya leor ya oke ya lor ini saya mulai goreng mie gorengnya jadi saya beli mie gorengnya yang cap longbok yang biasa itu bukan mie instan ya terus ini bubunya saya blender bumbunya digongso terlebih dahulu biar enggak cepat ngasih jadi bumbunya saya gongso dulu ya cabai 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 cili berambrak berambang bawang sama daun jeruk eh maaf ya daun berambang seperti itu ini sawi sama minyak kalau mau dikasih telur enggak papa kita pakai telur buah digedek nih geni nih setelah itu kita masukkan sawinya poli cori air 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 seperti ini Nur hal ini harus dimasukkan ditunggu sampai dia yang terakhir kita pakai mie minyak suasti saya cuma yang kecil-kecil ini lombok ini minyak nanti kering sebenarnya enak bumbunya digeprek cuma saya malet digeprek kalau digeprek habis itu saya pakai bangun kecapnya saya pakai bangun ya setiap hari kalau masak kecapnya saya sepong sore bangun diaduk-aduk ya ini ya selesai mie nya seperti itu enak lagi kalau dipakai ini sosis sampai kering ya sampai kering ya ini memang saya pakai mie kering seperti itu oke lor selesai terima kasih sudah menonton video saya saya duplikan jadi tahu sini tas mak ros si kuning bangka ngapain ya seperti ini ya kalau emak-emak jadi mohon dimaklumi dan saya kasih tahu lagi barang siapa yang bisa ibaratnya nguruhi aku melajarin aku cara ngedit seperti itu tolong komen di kolom komentar seperti itu ya biar saya bisa jadi bagus gitu editannya soalnya kan saya masih pemula jangan lupa yang belum ingin subscribe share di channel saya dadah saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati